Bab 946-950 Bab 946, Han Cong Angin liar membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak sunyi seperti ini, seseorang akan sulit sekali menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan yang kering menyulitkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rerumputan liar berwarna kuning pucat yang mampu dengan gigi hidup di tempat terpencil ini. Di bawah daunnya yang kecil terdapat sistem akar yang berkembang sangat baik yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Akar mereka yang panjangnya puluhan meter menjulur jauh ke bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di padang pasir menyebut mereka halia, yang berarti pemberian ilahi. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar berwarna kuning pucat di padang pasir. Rumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang kemping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan orang akan salah mengira ini adalah mayat yang dibuang di padang pasir. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah diam untuk waktu yang lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyum pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Kemana Wong Hole Sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang muncul seperti mayat adalah Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari Wong Hole. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke dalam lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan tata ruang dalam badai perak, yang telah menjadi luar biasa liar dan kejam, sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang, Xiao Yan saat ini menderita dari cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahkan. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang sangat rusak. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan sebuah pil obat muncul. Itu perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan tercabik-cabik ketika dihadapkan dengan kekuatan tata ruang yang liar dan kejam itu. Selama saya memulihkan sedikit doki, saya akan dapat menyembuhkan luka saya. Setelah itu, saya akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan luka saya sembuh total. Semoga, saya tidak akan cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang ajaib yang berkeliaran. Bahkan seorang elit douzong tidak bisa melakukan apapun padaku. Jadi, akan sangat sulit untuk menerimanya jika saya akhirnya menjadi makanan dari beberapa binatang ajaib. Petik 2 Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar di sekujur tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak ke kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia sepertinya samar-samar mendengar suara, seruan. Kali berikutnya Xiao Yan bangun adalah karena benturan yang hebat. Benjolan itu menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu mengusir rasa lelah di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di dalam gerbong. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rerumputan. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah terhapus. Bahkan jubah hitam compang kemping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa storage ring masih ada di sana. Tirai kereta ditarik terpisah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Sebuah cahaya yang menusuk mata menyebar. Segera, seorang pria paruh baya dengan tubuh yang agak kuat muncul di depan mata Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yan telah terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan lugas, dia bertanya, Adik laki-laki, apakah kamu sudah bangun? Mata Xiao Yan menyapu pria paruh baya itu. Meskipun dia terluka parah dan doki di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat melalui kekuatan orang ini. Puncak kelas dou ling. Langkah ke kelas dou wang hanya jarak pendek. Haha, konvoy kami menemukanmu di rerumputan yang sepi. Awalnya, kami pikir Anda tidak akan selamat setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga, Anda bisa bangun. Pria paruh baya itu tersenyum kepada Xiao Yan dan berkata, saya dipanggil Han Chong, diaken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya kebetulan memiliki misi yang membuat konvoy melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukan Anda. Harus dikatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Sering ada bencana terkait serigala di dalam gurun. Binatang buas ini semuanya adalah orang-orang yang ganas. Bahkan dosi yang normal bukanlah tandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Petik 2. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku. Xiao Yan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar ketika dia mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia bisa secara bertahap memulihkan sedikit doki, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan bisa memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini, dua hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa, ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Han Chong tersenyum saat menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata, selain itu, hanya ini yang bisa kulakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan benar-benar kesulitan membelinya. Kesombongan alkemis benar-benar terlalu besar, tetapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya harus sopan ketika menghadapi orang-orang itu. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum. Cederanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya biasa bagi Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah bagi luka-lukanya untuk sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Itu benar, kakak Han Cong. Bolehkah saya bertanya apakah ini dataran tengah? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya membuang waktu untuk melewati Wong Hole hanya untuk akhirnya dibuang secara acak ke lokasi lain di benua itu. Iya, ini adalah wilayah utara dataran tengah. Han Cong mengangguk. Dia segera bertanya dengan terkejut, apakah adik laki-laki Xiao Yan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. Jadi kamu bertemu dengan Space Storm. Tidak heran lukamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang dapat melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kami memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa ketika mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Cong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memukul mulutnya dan berseru. Wilayah utara Central Plains, bolehkah saya tahu di wilayah mana Pil Tower berada? Xiao Yan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Menara Pilya, haha, itu secara alami di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda menggunakan wormhole, Anda perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan, kata Han Cong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun, kemungkinan tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial menjadi liar dan ganas ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan karena kekuatan spasial yang sangat besar yang telah menghantam pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan tata ruang yang berbahaya itu muncul. Haha, saudara Xiao Yan, kamu harus tinggal di kereta sedikit lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat menghubungi saya. Han Cong memandang Xiao Yan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu adalah karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan berjalan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitarnya ketika dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoy. Bagian dalam kereta menjadi sunyi setelah Han Cong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan, yang paling penting adalah pulih dari luka-lukanya. Kalau tidak, kemungkinan tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai Pil Gatering dari Pil Tower. Jika luka saya benar-benar sembuh, saya mungkin bisa menjelajahi dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Zunzeh, tentu saja. Mungkin saya juga harus mencari waktu untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk melihat apakah saya dapat memperoleh dua perubahan terakhir dari Skyfire Tiga Perubahan Misterius. Itu akan sangat berguna bagiku. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Air, diriku yang sekarang akan segera mendekati persyaratan yang telah ditetapkan Sun Air saat itu. Pikiran ini terbang melalui hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia, menggosok dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup dengan cara yang keras saat dia dengan paksa menggerakkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersilah. Tangannya membentuk segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat yang asing. Bab 947, Klan Han, Han Sui Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan benjolan di kereta sebelum seutas benang Dou Qi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Dou Qi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan secara acak mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya. Selain itu, sepanjang hari menyusui memungkinkannya untuk turun dari kereta dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di kereta seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditransmisikan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan wayang setan bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya seperti yang muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Dou. Kekuatan spiritualnya tidak kalah rendahnya bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Dou Zhong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan seorang elit Dou Zhong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai kereta. Setelah tirai kereta ditarik terbuka, banyak kereta tertutup muncul di matanya. Ada binatang ajaib seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia yang menunggang kuda. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang tampak kokoh. Di belakang mereka ada senjata yang berisi cahaya dingin saat mereka berkedip mencolok di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kamu benar-benar kalah dari ku yang dulu. Banyak tatapan dari kedua sisi kereta ditembak ketika Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung kaget. Tawa liar yang gembira juga terpancar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari sana. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu, yang mengandung sedikit rasa dingin, di punggungnya memiliki warna merah cerah yang menempel di sana. Sial, aku pernah melihat hantu. Si kecil ini mampu bertahan meski menderita luka serius seperti itu. Dia benar-benar beruntung, seorang pria kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, Untuk apa kamu melolong? Saya yang lama tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meskipun memenangkan sedikit uang ini, masih belum cukup bagimu untuk memiliki lebih banyak perjalanan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang aku yang dulu? Pria besar itu memarahi. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang di depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, Anak kecil, saya dipanggil Gu itu. Kepala hantu orang memanggil saya hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih. Haha, terima kasih banyak kakak Gu itu. Saya Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Sebagian besar orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang-orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka menakutkan. Dia tidak melakukan banyak kontak dengan seseorang pada level rendah untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wu Tang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampak kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ini adalah di kelas Dou Ling sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dado Si. Gu itu di depannya ini hanya di sekitar bintang dua Dou Ling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa. Anda harus berlatih lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, kamu akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil Gu itu, kakak, tampaknya telah membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menegur. Nadanya adalah salah satu yang digunakan ketika menegur seseorang dari generasi muda. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Gu itu, kamu harus berhenti mengomel secara acak di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuku kuda ditransmisikan dari depan tidak lama setelah suara Gu itu terdengar. Segera, suara menegur Han Chong terdengar. Hihi, sepertinya aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Gu itu dengan datar tertawa dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum sambil berkata, Bagus. Adik laki-laki Xiao Yan, meskipun menderita luka serius seperti itu, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah dua hari. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum ketika dia berkata, Saya memiliki kehidupan yang kuat. Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, sebentar lagi gelap. Xiao Jie, wanita muda, telah mengatakan untuk bersiap mendirikan kemah. Gu itu, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, kau akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kau akan memimpin beberapa orang. Jelas, posisi Han Chong cukup tinggi dalam konvoy ini. Banyak perintah keluar dari mulutnya tanpa ada yang keberatan. Mereka semua mengucapkan, Iya, Pak, dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, Bisakah kamu berjalan? Xiao Yan mengangguk. Dia melompat turun dari kereta. Meskipun langkah kakinya sedikit terhuyung-huyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir ketika dia berkata, Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita cedera serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sekuel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi merepotkan. Petik 2, Xiao Yan tersenyum dan mengisyaratkan agar Han Chong tidak khawatir. Ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya, Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di sebuah bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mengusir serangga beracun tersebar di luar pagar. Xiao Yan tidak melakukan banyak pekerjaan karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kam sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Han Chong, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari beberapa klan Han Kota Tianbei. Barang-barang di gerbong harus barang-barang yang mereka awasi. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas douling, dengan beberapa di antaranya berada di puncak kelas douling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, tatapan Xiao Yan tanpa sadar terlempar ke kereta di antara banyak gerbong. Kereta itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma tenang samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang tiga doang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat dalam konvoi. Berderit. Sementara Xiao Yan fokus pada itu, kereta tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki ramping panjang muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan bergeser ke atas. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak terduga bahwa pemilik aura bintang tiga doang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow. Kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu ada tubuh yang sangat besar dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab. Namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan di sekitarnya telah berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas yang biasa dalam tatapan ini. Namun, kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Hal ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa bahwa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kakinya yang panjang dan ramping muncul di depan Xiao Yan. Suaranya yang agak sedingin es terpancar. Kamu adalah orang yang telah diselamatkan hancong selama perjalanan, kan? Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa pahit. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut lebih erat ketika dia melihat Xiao Yan dalam kondisi yang begitu lemah. Dia berbicara dengan suara samar, ada aturan dalam konvoy klanhan saya. Konvoy tidak mendukung orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan seorang wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur. Namun, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya meskipun memikirkan hal ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melunak saat melihat Xiao Yan menganggupkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu kepadanya dan berkata, Saya dipanggil Han Sui, dan saat ini saya adalah orang yang mengelola konvoy ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Jika kinerjamu bagus kali ini, aku mungkin bisa mengizinkanmu bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuhan kecil dan harus memiliki beberapa efek pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Kamu harus hati-hati, bersembunyi di kereta dan jangan keluar. Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia berjalan ke tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giyok yang dilemparkan Han Sui. Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh-ta'acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan utas perasaan yang akrab itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Bab 948, Ular Setan Malam Siamang secara bertahap menutupi seluruh gurun. Bulan menggantung seperti piring perak tinggi di langit yang jauh, menyebarkan cahaya bulan yang sejuk dan samar di atas tanah. Hanya ada beberapa orang di dalam gurun yang sunyi. Namun, secara mengejutkan ada beberapa suara api dan suara manusia yang muncul di sebuah bukit. Suara menyebar dan secara signifikan mengurangi rasa dingin yang tenang di sekitar. Sejumlah besar tumpukan api memancarkan percikan api yang terbang ke langit dari dalam kam di puncak bukit. Cahaya dari api menerangi seluruh perkemahan sampai cukup terang. Banyak orang mengerumuni tumpukan api. Tangan mereka memegang beberapa stopless anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol itu bertabrakan, mengeluarkan suara, ping, di tengah tawa. Xiao Yan duduk di samping tumpukan api. Dia tersenyum ketika dia melihat pria-pria besar di sekelilingnya, yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. Saudara Xiao Yan, di sini. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda. Gurun itu dingin. Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan mengutak atik api. Segera, topless anggur terbang ke arahnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Chong, yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia kemudian tersenyum dengan anggukan. Terima kasih kakak Han Chong. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat topless anggur dan meneguk dua suap. Panas yang berapi-api naik dari perutnya, menyebabkan kemerahan muncul di wajahnya. Haha, teman kecil Xiao Yan, lumayan. Anda masih memiliki semangat seorang pria. Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah meminum setengah kantong anggur yang kuat dalam satu gelas. Xiao Yan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba terbuka. Sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sui. Pada saat ini, Han Sui tampaknya baru saja mandi. Oleh karena itu, rambut hitamnya yang halus membawa kelembapan saat melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih mudah memiliki detak jantung yang lebih cepat saat melihatnya. Han Sui berjalan keluar dari tendanya. Tatapannya secara acak melirik kesekeliling sekali. Setelah itu, dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyahnya yang lambat tampaknya tidak sesuai dengan suasana mengunyah yang kasar di sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa Han Sui saat ini sangat cantik dan mengharukan. Suara Han Cong dan yang lainnya tanpa sadar ditekan setelah Han Sui keluar. Lelucon kotor mereka juga buru-buru ditelan ke dalam perut mereka. Xiao Yan menoleh dan menatap Han Sui yang tampaknya memiliki kelembutan yang dimiliki seorang wanita di bawah cahaya api yang bercampur dengan dinginnya yang keras dari siang hari. Hihi, kenapa? Apakah kamu telah jatuh cinta pada Xiao Jie, wanita muda? Han Cong di samping tiba-tiba bergegas ke depan sementara Xiao Yan fokus pada Han Sui dan dengan lembut menggoda. Senyum hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting saat ini. Tentu saja, mereka semua adalah laki-laki. Karenanya, tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu, siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona Xiao Jie. Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya bisa memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Xiao Jie sudah menjadi doang elit di usia yang begitu muda. Bakatnya yang hebat hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi penjaga kami, itu sedikit berbeda dari mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui kami. Han Chong menepuk dada Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyadari betapa kuatnya klan Han, sebagai wanita muda dari klan Han, status Han Sui secara alami lebih tinggi dari para penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan yang memendam naksir padanya kemungkinan akan berakhir dengan mimpi yang putus asa. Namun, Xiao Jie, nona muda, memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan kegunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkan Anda. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan beberapa rahasia. Han Chong memukul mulutnya dan berkata, Xiao Yan terkejut. Tidak disangka-sangka bahwa wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sui tidak memiliki nafsu makan yang besar. Oleh karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat. Matanya yang cantik menyapu tenda sebelum segera menangkap Han Chong. Dia berbicara dengan acu-ta'acu, mereka yang bertugas malam ini tidak boleh minum alkohol. Yang lain juga harus minum lebih sedikit. Semua orang harus lebih memperhatikan ketika kita melewati wilayah ular iblis Siamang besok. Petik 2 Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Dengan langkah kaki yang lembut, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi sesantai dulu. Setelah Han Sui memasuki kembali tendanya, beberapa orang merajut alis mereka sebelum dengan lembut mengutuk. Karena Xiao Yan berada cukup jauh, dia tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan. Namun, dia samar-samar bisa melihat sesuatu yang ular iblis. Sepertinya ular iblis apapun Siamang yang disebutkan Han Sui sebelumnya. Uff, sial, aku sudah melupakan bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita semua berhenti minum. Gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Han Chong memegang toples anggur dan dengan keras menuangkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia melemparkan toples anggur ke samping, berdiri, dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur setelah mendengar tangisan Han Chong. Setelah itu, mereka menyebar dan memperkuat pertahanan dan patroli perkemahan. Xiao Yan sedikit tercengang ketika dia melihat perkemahan, yang dengan cepat menjadi jauh lebih husuk. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, Kakak Han, apa itu ular iblis Siamang? Han Chong tertawa getir ketika mendengar ini. Dia berkata, kita akan melewati tempat yang disebut Ngarai 10.000 Ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Dohuang, tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dohuang tidak ingin terjerat dengannya karena dia, sebagai ular iblis, mampu mengendalikan semua peringkat ular racun, empat dan di bawahnya di Ngarai 10.000 Ular. Oleh karena itu, ia telah menduduki tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar tol yang mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan untuk membiarkan Ngarai 10.000 Ular hidup-hidup. Ular iblis kelas Dohuang. Itu benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit. Wajah Siaoyan agak aneh saat dia berbicara. Binatang ajaib peringkat enam sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Terlebih lagi, Sia Mang ini telah memakan pil transformasi iblis. Oleh karena itu, ia dapat lepas dari bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat enam magical beast lainnya, kata Han Chong. Pil transformasi iblis. Pil obat ini sebenarnya mampu memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya. Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu dan itu adalah pil obat tingkat tujuh. Siaoyan berbicara dengan sikap tercengang. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat enam. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun, itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat seperti itu paling dicari di beberapa klan binatang ajaib. Han Chong menjelaskan, Siaoyan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak mengerti kekhawatiran Hansue dan semua orang. Bagaimanapun, yang terkuat dalam konvoy mereka ini adalah Hansue, dan dia hanya memiliki kekuatan doang. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Siamang. Mudah-mudahan orang ini tidak meminta uang dalam jumlah besar besok. Uff, Saudara Siaoyan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Han Chong menghela nafas. Segera, dia menepuk bahu Siaoyan, berbalik, dan berjalan menuju tenda. Siaoyan melihat keperkemahan, yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Siaoyan tidak langsung tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat, yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es semacam itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Siaoyan bisa merasakan seutas energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, cedera yang saya terima secara bertahap akan membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa doki. Petik 2 Siaoyan merasakan perubahan dalam tubuhnya dan ekspresinya juga santai. Dia meletakkan kembali pakaian linen di tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi pelatihan, dengan hati-hati menyerap energi alami untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Siaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan rasa sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat pemulihannya dalam menghadapi cedera seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan menata pakaiannya, Siaoyan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong, yang bergegas mengemasi perkemahan, sebelum melangkah maju dan mengulurkan tangan. Kelompok Han Chong, yang mengetahui karakter Han Sui, tidak menolak bantuan Siaoyan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas sederhana kepada Siaoyan. Siaoyan melemparkan tenda di tangannya ke dalam kereta dan baru saja berbalik ketika aroma yang tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik menyapu. Sebuah suara samar juga terdengar, kamu akan terus berada di kereta hari ini. Jangan keluar. Dia tidak memberi Siaoyan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu, teriakan dingin yang bergerak dipancarkan dari dalamnya. Mulai konvoy. Sudut mulut Siaoyan berkedut tanpa sadar saat dia melihat konvoy, yang bergerak maju dengan suara berderit. Orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya akan diam-diam membantu. Bab 949, ngarai 10.000 ular. Angin berpasir bertiup di atas gurun yang sunyi saat suara melolong bertahan di langit. Angin membawa gelombang pasir saat terbang ke kejauhan. Beberapa bintik hitam berangsur-angsur muncul di ujung jalan. Sesaat kemudian, titik-titik hitam mendekat. Itu sebenarnya konvoy. Ada hampir 100 penjaga dengan wajah tegas menjaga konvoy. Banyak tatapan hati-hati menyapu mereka. Tangan mereka juga memegang erat senjata di punggung mereka. Lokasi bagian gurun ini sudah mendekati bagian luar wilayah dataran tengah utara. Oleh karena itu, seseorang kadang-kadang akan melihat satu atau dua sosok. Namun, mereka sangat jarang dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Seluruh jalan hanya berdering dengan suara kuku kuda dan teriakan elang yang ditransmisikan dari langit. Xiao Yan sedang bersandar di jendela di dalam kereta begelombang. Tatapannya melihat ke arah penjaga yang tampak tegas dari klan Han. Suasana hari ini berbeda dari perasaan santai biasanya. Bahkan Gu itu dan beberapa orang lainnya yang pada dasarnya bercanda setiap hari juga menutup mulut mereka. Tangan mereka, yang memegang senjata mereka, mengencang dan rileks berulang kali, mengungkapkan kecemasan di hati mereka. Sepertinya ular iblis apapun, Xia Mang, memiliki reputasi yang cukup ganas di sini. Dia sebenarnya mampu membuat orang-orang ini menjadi sangat cemas. Xiao Yan bergumam pelan setelah menyerap ekspresi orang-orang di sekitar kematanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia duduk bersila di kereta, menutup matanya, dan memulihkan diri. Kemacetan di dalam kereta berlanjut selama sekitar dua jam sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Xiao Yan, di dalam kereta, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya melewati celah jendela dan secara kebetulan bisa melihat puncak gunung yang curam tidak jauh. Di tengah puncak gunung ada celah yang tampaknya telah terbelah. Keretakan itu berukuran sekitar beberapa lusin kaki, tampak seperti jurang. Ketika kereta berhenti, persepsi spiritual Xiao Yan merasakan bahwa detak jantung setiap orang menjadi sedikit lebih cepat. Sepertinya ini yang disebut, 10.000 ular ngarai. Semuanya, hati-hati, kita memasuki area ngarai 10.000. Gu itu, pimpin beberapa orang untuk menaburkan bubuk pengusir ular di sepanjang jalan. Ular di dalamnya adalah mata siamang. Selama mereka tidak terganggu, kita harus bisa melewatinya dengan lancar. Selain itu, bahkan jika kami ketahuan, jangan menyerang tanpa perintah. Mereka yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Tangisan keras hancong tiba-tiba terdengar dari luar kereta sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Iya pak, sebuah respon mengikuti setelah teriakan hancong terdengar. Ayo pergi. Ekspresi hancong serius saat dia mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Konvoi mulai bergerak sekali lagi atas perintah hancong. Setelah itu, perlahan-lahan maju menuju pegunungan yang curam. Saudara Xiao Yan, jika sesuatu terjadi nanti, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa Xiao Jie pergi. Sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari luar sementara Xiao Yan bersandar di jendela kereta. Dia tanpa sadar terkejut. Dengan menoleh, dia melihat bahwa orang itu adalah hancong. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Xiao Mang itu hanya menginginkan biaya tol. Bukankah semuanya akan diselesaikan jika Anda memberinya biaya pada saat itu? Xiao Yan bertanya. Jika Xiao Jie tidak ada, kemungkinan kita bisa menyelesaikannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Namun, uh, ular bajingan itu tidak hanya serakah, tetapi juga seperti binatang buas ketika bertemu dengan seorang wanita cantik. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan pada saat itu, masih ada jarak yang cukup jauh ke kota Tianbei dari sini. Bahkan klan Han akan mengalami kesulitan untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Hancong melihat kereta depan yang memancarkan aroma tenang, menghela nafas, dan tertawa getir. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Mereka sebenarnya mengkhawatirkannya. Tak heran jika kelompok tersebut muncul seolah-olah akan bertemu dengan musuh besar. Kakak Han, kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada semua orang. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Hancong hanya memperlakukan kata-kata Xiao Yan sebagai bentuk penghiburan. Dia tertawa pahit saat dia mengejek dirinya sendiri. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini adalah orang yang terluka parah. Namun dia masih secara misterius datang dan memberi tahunya hal ini. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan membantu nona muda? Hancong menghela nafas. Ketika dia melihat kereta secara bertahap memasuki ngarai, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menunggang kudanya dan dengan cepat berlari ke depan sebelum mulai memeriksa sisi samping untuk aktivitas apapun. Pada saat ini, konvoy masih memasuki ngarai 10 ribu ular. Karena mereka takut mengganggu apapun, gerbong mereka semua ditutupi oleh pakaian. Mulut banteng bertanduk hitam yang menarik truk juga diblokir. Kelompok itu menyelinap ke ngarai dengan cara diam-diam ini. Semua penjaga klan Han di kedua sisi kereta telah menarik senjata mereka. Tangan mereka yang lain memegang bedak berwarna putih yang berulang kali mereka taburkan di kedua sisi jalan. Konvoy tidak bertemu dengan apapun di tengah suasana cemas ini. Sekitar 10 menit lebih kemudian, mereka melewati bagian tengah ngarai. Dari hede, mereka samar-samar bisa melihat pintu keluar ngarai di kejauhan. Hampir semua orang diam-diam menghela nafas lega di hati mereka ketika mereka melihat ini. Sementara semua orang telah santai, Xiao Yan di dalam kereta perlahan membuka matanya. Dia langsung menghela nafas pelan. Mereka memang tidak bisa bersembunyi dari masalah. Desahan baru saja terdengar ketika seluruh ngarai langsung bergetar. Segera, pohon-pohon di kedua sisi ngarai dengan cepat runtuh, memperlihatkan beberapa ular besar. Sial, kita sudah ketahuan. Tingkatkan kecepatan kita. Pergi. Han Chong berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk ketika dia melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia tidak perlu berteriak. Penjaga klan Han yang berpengalaman sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendesak banteng bertanduk hitam itu ke depan. Setelah itu, konvoy bergemuruh dan melaju kencang, mencoba yang terbaik untuk keluar dari ngarai. Bang! Ketika konvoy masih sekitar kurang dari 100 meter dari pintu keluar ngarai, banyak sosok besar tiba-tiba bergegas dari kedua sisi ngarai. Akhirnya, mereka menutup seluruh jalan. Mulut mereka yang besar dan buas mengeluarkan lidah ular yang berisi bau busuk dengan suara, cici. Mata ular yang gelap dan dingin mengunci semua orang dalam konvoy. Sialan! Hati Han Chong langsung tenggelam saat melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Meskipun ular besar ini hanya peringkat tiga binatang ajaib, tubuh mereka sangat besar. Dengan hanya beberapa lusin dari mereka, mereka dapat memblokir seluruh jalan sampai tidak ada celah sedikitpun yang tersisa. Gelombang suara gemerisik ditransmisikan dari semak-semak di sekitarnya setelah jalan diblokir. Segera, ular racun besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berbagai warna keluar dengan cara yang padat. Akhirnya, mereka mengepung seluruh konvoy. Tes-tes, sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati siatua yang hebat ini. Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari langit setelah lingkaran itu terbentuk. Segera, sosok hitam hijau dengan cepat terbang turun dari atas ngarai. Dalam waktu singkat, dia muncul di langit di atas konvoy. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoy itu cukup aneh. Tubuh manusia dan anggota tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam hijau yang padat. Tempat di mana kepalanya seharusnya berada memiliki kepala ular yang tampak buas. Mata kecilnya mengandung kegelapan dan kekejaman saat mereka menatap orang-orang di bawah. Selain itu, di punggung iblis setengah manusia setengah ular ini ada sepasang sayap doki hitam hijau yang membawa hewan liar kuat yang menyapu ngarai saat mereka mengepak. Ekspresi kelompok hancong segera berubah menjadi putih-pucat ketika mereka melihat sosok hitam hijau yang muncul. Suara mereka sedikit bergetar. Ular iblis, Siamang. Siamang melihat konvoy dari atas. Dia tiba-tiba tertawa ketika dia dengan santai berkata, Kalian semua harus tahu aturan kakek ini, bukan? Wajah hancong sedikit gemetar. Dia segera berjalan keluar dari konvoy, mengeluarkan kartu kristal dan dengan hormat berkata, Tentu saja kami tahu tentang itu. Komandan Siamang, kami adalah konvoy dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang saya harap komandan akan menerimanya. Siamang mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap begitu saja menarik kartu kristal di tangan hancong. Dia meliriknya sebelum membuka mulutnya dan tertawa, tidak buruk. Sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan. Petik 2 Wajah hancong sedikit bersuka cita setelah mendengar ini. Dia dengan hati-hati berkata, Kalau begitu, bisakah komandan membiarkan konvoy kita lewat? Ini wajar saja. Siamang tersenyum aneh. Lidah ularnya mengjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk ke kereta tempat Han Sue berada. Dia tersenyum cabul dan berkata, Namun, tinggalkan dia dulu. Ekspresi semua orang dalam konvoy tiba-tiba berubah. Cukup banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Hancong juga dengan lembut menarik nafas dan dengan hormat bertanya, Apa maksud komandan Tuan? Hihi, gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini telah mengendus jenis wawangian pada tubuh wanita dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, kakek ini juga tahu bahwa kali ini saya telah bertemu dengan orang yang luar biasa, Karenanya, Anda harus keluar. Siamang mengabaikan hancong dan tertawa aneh pada kereta yang tatapannya terkunci. Bang, suara Siamang baru saja terdengar ketika atap kereta pecah. Sesosok manusia muncul sebelum berdiri di atap kereta. Tatapan sedingin es menatap Siamang di langit. Cahaya merah segera muncul di mata Siamang ketika dia melihat wajah Hansue. Dia segera tertawa ke langit, Ini benar-benar seperti yang diharapkan kakek ini. Hadiah kali ini benar-benar kaya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu hal-hal yang begitu indah. Wajah Hansue sedingin es. Niat membunuh melintas di matanya yang cantik. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan sebuah pedang panjang muncul. Dia mengepalkan sayap Doki di punggungnya saat dia tiba-tiba menembak ke arah Siamang. Hihi, gadis kecil, bagaimana kekuatan doang milikmu ini bisa lolos dari telapak tangan kakek ini? Siamang tertawa terbahak-bahak saat melihat Hansue menyerbu. Dia melebarkan mulutnya dan pilar Doki berwarna hijau giyok melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak pedang panjangnya dengan cara yang seperti kilat. Pedang panjang itu hancur dan sosok Hansue juga dipaksa mundur. Kepucatan muncul di wajah merah rampingnya. Kesenjangan antara Dou Wang dan Dou Huang terlalu besar. Komandan Xia, kami adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianbei. Jika kamu menyerang kami, kepala klan Han dan para tetua pasti tidak akan melepaskanmu. Han Chong segera berteriak marah ketika melihat Hansue mengalami kemunduran. Cek cek, klan Han ya. Meskipun ada kehadiran orang-orang tua itu, tapi apa yang bisa mereka lakukan padaku? Saya selalu bisa melarikan diri jika saya tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, selama saya meninggalkan kalian semua di sini, siapa yang akan tahu bahwa saya menyerang orang-orang dari klan Han? Xia Mang tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak biasa. Ketika suara mendesis ini dipancarkan, cahaya dingin melintas di mata ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai. Segera, mereka menembak ke arah konvoy seperti anak panah. Adegan yang sangat padat itu tampak seperti hujan ular berbisa, tampak sangat menakutkan. Wajah hampir semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan jumlah serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Mereka memegang senjata mereka erat-erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bang, bang, bang. Ular berbisa dari segala arah tampaknya berusaha menutupi langit. Namun, ketika mereka berada kurang dari sepuluh kaki dari konvoy, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara berderak saat mereka berubah menjadi kelompok bola api. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan dari langit. Melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir, termasuk kelompok Han Cong, Han Sui, dan Xia Mang semuanya tercengang. Ini, ini, bab 950, orang kuat misterius. Abu hitam pucat perlahan melayang. Turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam hati semua orang. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi. Bahkan dengan kekuatan Xia Mang, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan banyak ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan yang tidak terduga. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka menegang sementara desis kesal berulang kali dipancarkan dari mulut mereka, menyebabkan atmosfer di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Han Cong saling memandang. Mereka segera perlahan mundur konvoy dan melindungi Han Sui di tengah mereka. Mata waspada mereka terkunci pada Xia Mang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Xia Mang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sui yang menarik dan matanya sekali lagi menjadi berapi-api. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis yang tajam dari mulutnya. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya ganas melintas di mata mereka. Mereka mengejangkan tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak panah tajam yang mengeluarkan suara, siu-siu, saat mereka melesat ke arah konvoy. Melihat ular berbisa meluncurkan serangan lain, kelompok Han Chong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara, bang-bang, misterius sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat padam seperti bunga epifilum. Akhirnya, ular-ular itu berubah menjadi debu yang perlahan-lahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Han Chong setelah melihat adegan ini. Pada titik ini mereka bisa menebak bahwa ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Xiao Jie, nona muda. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Han Chong saat dia melihat Han Sui dan dengan lembut diucapkan. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapu sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan jejak sedikitpun dari siapapun. Segera, alisnya sedikit menyatu. Mungkinkah keberuntungan mereka benar-benar sebaik ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan membantu mereka pada saat seperti itu. Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba dan tiba-tiba berhenti di kereta sesaat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bulu mata panjang Han Sui berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siamang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiao Mang perlahan bergema di ngarai ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Enyah. Suara tua yang tiba-tiba itu tampaknya telah turun dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, kegembiraan di dalam hati kelompok Han Cong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Hansue berpaling dari kereta tempat Xiao Yan berada saat suara tua itu terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat untuk menemukan ahli misterius. Ini, apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Sebuah cahaya sengit melintas di mata Siamang. Namun, dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh dari sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang jahat. Jika kamu tidak tersesat dalam sepuluh napas, kamu akan mati. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Cong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan ejekan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri pada kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar dua kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada banyak lubang ular di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Karena hal inilah nama galak orang ini berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, karena teman bersikeras melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya melintas seperti kilat hijau giyok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Hansue. Doki yang kuat melonjak pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok hancong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang disukai kakek ini yang bisa melarikan diri. Siamang tertawa cabul saat Doki melonjak. Dia segera meraih Hansue. Kecepatan-kecepatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Hansue dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Kamu mencari kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang mengandung niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, anehnya meledak di dada Siamang. Bang, ledakan rendah dan dalam terdengar, tetapi itu tidak menyebabkan tabrakan energi sedikitpun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Doki yang meresap ke tubuh Siamang segera berhamburan. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan kekerasan liar meledakkan sisik di kulitnya sampai bersimbah darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Serangan tak terlihat memaksa kembali Siamang. Melihat ini, kelompok hancong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Hansue. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Lindungi Xiaojie, nona muda. Mata cantik Hansue menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan terangkat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini membenci, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta bahwa bentuk aslinya adalah binatang ajaib dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini bahkan tanpa melihat musuhnya, seberapa menakutkan kuatnya orang yang telah menyerangnya. Kemungkinan mereka tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari seratus langkah. Baru kemudian dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya, dan tanpa sadar berteriak keras, kekuatan spiritual. Anda seorang alkemis. Siamang akhirnya mengenali kekuatan takasat mata ini saat bersentuhan. Itu jelas merupakan kekuatan spiritual yang menjadi spesialisasi para alkemis. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dilakukan oleh seorang alkemis. Huff. Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Sebuah dengusan dingin dipancarkan dan kekuatan spiritual yang tak terlihat sekali lagi berdesir di udara. Segera, itu berisi petir seperti momentum saat menembak dengan keras ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, timbangan di seluruh tubuh Siamang berdiri tegak. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia akhirnya mengeluarkan tangisan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam pekat yang melarikan diri dengan menyedihkan kehutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok hancong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan lusinan ular besar yang menghalangi jalan keluar untuk melarikan diri kerumputan. Dalam beberapa menit, ngarai, yang telah tertutup rapat, menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok hancong merasa terpanah. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular. Mampu bertahan di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang harus tersinggung dan siapa yang tidak. Menyinggung ahli kecantikan seperti itu benar-benar tidak berharga. Sial, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang, setelah tertawa, hancong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pisau. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Wajah cantik Hansue yang sedingin es sedikit mencair pada saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit. Junior ini adalah Hansue dari klan Han. Penatua, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda sehingga generasi muda ini dapat mengingat Anda di hati saya? Aku yang lama hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana hening yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa tampaknya merupakan upaya untuk memuntahkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit bagi seseorang untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak ada suara sedikitpun yang dikeluarkan. Lingkungan yang tenang menyebabkan Hansue menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kelompok hancong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka menyebar dan terus melindungi konvoy di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoy maju sekali lagi. Hansue juga telah kembali ke konvoynya sendiri setelah konvoy mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba melemparkan pandangannya ke kereta tempat Xiao Yan berada saat dia menaiki keretanya sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya, dan mengejek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke keretanya. Xiao Yan, yang duduk bersila di kereta, perlahan membuka matanya. Ketika Hansue kembali ke keretanya, dia memegang dadanya dan terbatuk keras sambil tersenyum pahit. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Itu agak sulit baginya.